Hai hai teman kece, kembali lagi bersama KAEKA, kali ini kita akan membahas soal tentang penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 6B akan melakukan pemilihan ketua kelas, Dion dan Najwa adalah calon ketua kelas. Hasil dari pemilihan tersebut adalah Najwa yang menjadi ketua kelas, namun Dion tidak terima dan tetap memaksa untuk menjadi ketua kelas. Sikap Dion melanggar Pancasila, sila ke? Pancasila adalah lima dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ilustrasi pada soal berkaitan dengan musyawarah nih. Hayo, siapa yang ingat sila berapa yang membahas tentang musyawarah? Iya betul, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila adalah memberi kebebasan berpendapat, menghargai pendapat orang lain, dan tidak bertindak egois. Sedangkan sikap yang dilakukan oleh Dion tadi termasuk tidak menerima hasil keputusan bersama. Tidak menerima hasil keputusan bersama adalah pelanggaran sila keempat Pancasila. Jadi, perilaku Dion tersebut melanggar sila keempat atau pilihan jawaban yang D. Nah, gimana teman kece? Mudah kan? Sekarang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Kakak tunggu! Buat kalian yang mau latihan soal PKN lebih banyak lagi, bisa kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasinya di Playstore. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya biar bisa belajar bareng-bareng. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita! Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-bareng. Terima kasih telah menonton!